Tidak saja menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia, prajurit TNI dari Mako di 0115 Simelu juga turut memberi semangat belajar kepada siswa di kabupaten tersebut. Dengan menggunakan becak motor modifikasi yang dinamakan perpustakaan keliling dan berisi berbagai buku bacaan, sejumlah anggota TNI mengajak anak-anak di Desa Kota Batu, kecamatan Simelu Timur untuk membaca. Dari Makodim, perpustakaan keliling tersebut berjalan menyusuri jalanan kota hingga ke lokasi tujuan, yakni Desa Kota Batu. Setiba di sana, perpustakaan dibuka dan prajurit TNI pun mengajak dan mengajari anak-anak untuk membaca. Setiba di lokasi, pustaka keliling Makodim 0115 ini disambut antusias oleh anak-anak hingga orang dewasa. Para orang dewasa ini pun tak mau ketinggalan untuk membaca gratis di pustaka ala TNI tersebut. Begitu dibuka, anak-anak pun langsung merapat dan memburu buku yang mereka suka untuk dibaca. Selain bertujuan membangkitkan semangat belajar anak-anak yang sedang libur, Kodim 0115 membuka perpustakaan keliling kampung guna untuk mencerdaskan anak bangsa. Komandan Kodim 0115 Simeluletkol Infantri Yogi Bakhtiar menyebutkan perpustakaan keliling ini kerjasama Kodam Iskandar Muda dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Yaitu perpustakaan keliling, ini kerjasama antara Kodam Iskandar Muda dengan provinsi, dengan pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Memang bukunya belum lengkap seperti kita lihat tadi, bersama-sama semua termasuk dengan wartawan. Tetapi dari buku yang ada ini kita bisa melihat bagaimana anak-anak kita begitu antusias untuk melihat, untuk membuka. Ternyata mereka bukan tidak mau membaca, tetapi sarana yang tidak ada. Kehadiran perpustakaan keliling ke Desa Kota Batu, Kejamatan Simelul Timur ini diapresiasi warga. Kepala Desa Kota Batu, Safrudin mengatakan sangat mendukung dan berharap program perpustakaan keliling Kodim ini akan terus berlanjut. Dengan pustaka yang sudah disiapkan ini, kami atas nama masyarakat dan seluruh warga masyarakat sangat-sangat mendukung dan mengharapkan supaya ini bisa berlanjut bukan hanya pagi ini dan itu seterusnya. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih kepada Pak Dandin dan seluruh orang yang sudah hati. Meski koleksi buku di perpustakaan keliling ini belum banyak, namun anak-anak sangat antusias untuk membaca. Jenedi Rahman melaporkan dari Kabupaten Simelu.